Ayo jemput aku, jemput aku tolong Apakah kamu akan telpon 911 buat aku? Halo guys, sebelum masuk videonya Aku mau kasih kabar baik buat kalian semua Karena aku mau bagi-bagi hadiah buat kalian Nah sekarang aku mau kasih tau hadiahnya apa aja sih Hadiah pertama adalah total uang tunai sebesar 1 juta rupiah Hadiah kedua ada kipas angin Semoga ini rejeki kalian bisa dapetin kipas angin ini ya Hadiah ketiga aku mau bagi blender ke kalian Dan hadiah keempat kalian bisa mendapatkan serikaan Jadi semoga ini bisa berguna bagi kalian Nah caranya gimana? Nah caranya tuh gampang banget Kalian tinggal subscribe channel ini Dan kalian follow instagram aku Dan juga kalian komen di video-video aku Yang paling menarik akan dipilih Tapi kalian jangan lupa Kalau kalian komen, kalian sertain IG kalian Supaya aku bisa cek apakah kalian sudah memenuhi syarat-syarat Untuk menjadi pemenang giveaway kali ini Semoga hadiah ini bisa berguna bagi kalian semua Dan semoga kalian yang nonton aku bisa beruntung Halo guys welcome to my channel Kembali lagi bersama aku Syara Antoinette Karena kalian tuh tertarik banget sama cerita tentang Kate Yap Jadi hari ini aku ingin menceritakan tentang Carly Guse atau Carly Goose Yang dimana Carly Guse itu adalah salah satu orang yang diduga dia itu adalah Kate Yap Yang pertama aku ingin ingetin ke kalian Kenapa Carly Goose itu bisa dibilang sebagai Kate Yap Dan kenapa baru-baru ini mulai muncul nih tentang nama Carly Goose lagi Karena tiba-tiba ada seorang hacker Nah dia itu melakukan hack terhadap akunnya Kate Yap Nah ketika dia hack itu ternyata akun Kate Yap itu berada di US California Yang ketika kita lihat itu letaknya tuh deket banget sama tempatnya Carly Goose terakhir ditemukan Jadi banyak yang menyangkut paut kan Udah mukanya mirip Terus kok mulai ada kejadian-kejadian yang kayak Oh ternyata Carly Goose tuh hilangnya disini Terus pas dilacak IP addressnya juga si Kate Yap disini So jadi orang-orang jadi mikir apakah benar-benar Kate Yap itu adalah Carly Goose Dan juga aku ingin ingetin lagi Kalau misalnya ada seorang YouTuber yang bernama Joy Mac 420 Dia itu mengaku bahwa dia nemuin seorang wanita Saat dia lagi bermotor gitu Terus dia nemuin seorang wanita Yang dia itu bilang kalau misalkan itu adalah seorang missing person Yaitu Carly Goose Nah baik yang bilang setelah Joy Mac 420 ini menemukan Carly Goose Kate Yap tuh gak pernah upload video lagi Tapi kalau misalnya kita lihat timeline-nya menurut aku sih rada beda ya Kalau timeline-nya kita lihat ya secara rinci Kalau Joy Mac itu menemukan Carly Goose Itu dengan video yang dia upload pada 20 Juli 2019 Tapi pada 10 November 2019 Kate Yap itu masih upload video Tapi banyak juga yang bilang kalau misalkan video itu kan bisa aja Kayak aku video sekarang aku uploadnya kapan Bisa jadi kayak sebuah stok kayak gitu kan Jadi masih ada yang bilang kalau misalkan itu Carly Goose itu adalah Kate Yap Atau Kate Yap itu sekarang sudah ditemukan Makanya sudah tidak ada video lagi Ada juga yang bilang Carly Goose dan Kate Yap itu adalah dua kasus yang berbeda Nah sekarang aku ingin ceritain tentang Carly Goose sendiri Gimana dia seorang remaja berumur 16 tahun pada saat itu Dia itu menghilang Kenapa dia bisa menghilang tiba-tiba daya rumahnya Aku akan menceritakan detailnya sama kalian semua Dan kalian bisa menyimpulkan apakah dia Kate Yap atau bukan Jadi Carly Goose itu adalah seorang remaja berumur 16 tahun Kalau sekarang ini dia udah 18 tahun ya Dan dia itu adalah siswi sekolah menengah yang ceria Terus dia kayak perfect banget Hidup di keluarga juga yang bahagia Dia itu banyak temen Pokoknya dia disukain sama banyak orang Karena dia tuh kayak populer Terus dia cantik Nah dia itu ciri-cirinya rambutnya coklat gelap Matanya biru gitu Nah tapi pas dia berumur 2 tahun Ayahnya yang bernama Secretary Goose bercerai dengan ibunya bernama Lindsay Fairley Dan menikah lagi ayahnya dengan Melissa Goose Tapi hubungan keluarganya tuh masih semuanya baik-baik aja Dan Carly Goose itu tinggal dengan Lindsay Fairley Sampai usianya Carly Goose yang ke-6 tahun Nah kenapa? Karena ibunya tuh pindah ke Nevada Karena dia tuh gak mau pindah sekolah nih si Carly Dia gak mau ikut ibunya Jadi dia tetap di California Tapi hal itu gak membuat hubungan antara Carly Goose dan Lindsay itu menjauh Jadi dia tetap berhubungan Tetap telepon terus Tetap deket Walaupun jaraknya jauh Jadi dia akhirnya memutuskan untuk ikut ayahnya aja Karena ayahnya itu tetap di California Nah Carly Goose ini punya adik laki-laki 2 Ya saat itu berumur 10 dan 9 tahun Dan pada saat Carly berumur 14 tahun Ayah, ibu tiri, saudaranya pindah ke Shelvan Valley Tapi karena deket juga sama sekolahnya Jadi tetap Carly ikut aja Karena kayaknya Carly tuh suka banget sama lingkungan sekolahnya Temen-temennya aja itu dia gak mau pisah Nah tibalah pada 12 Oktober 2018 Sesuatu yang aneh mulai terjadi dengan Carly Goose Karena awalnya itu dia pagi-pagi masih baik-baik aja Dia izin ke keluarganya bahwa dia tuh ingin menonton pertandingan sepak bola Tapi malamnya dia gak bilang ke keluarganya Kalau dia itu malah ke pesta kecil gitu Tau kan kalau disana tuh ada kayak pesta di rumah yang kecil-kecilan Dengan pacarnya yang bernama Donald Arrowood Nah saat itu tiba-tiba Melisa tuh menelpon si Carly Goose Dia bilang kalau misalkan apakah kau mau aku jemput pada malam ini Terus si Carly Goose bilang gak usah gak usah jemput aku Aku bisa sendiri kok kayak gitu Tapi tiba-tiba jam 8 malam dia itu telpon Melisa Dan dia minta Melisa datang jemput dia di belakang Taman Highland gitu Nah tapi Melisa tuh udah mulai khawatir gitu Kenapa dia tuh ngomongnya kayak panik gitu Kayak dia tuh bener-bener Ayo jemput aku, jemput aku tolong Aku ini sedang berada di Taman Highland Kamu cepet jemput aku Dan bahkan si Carly itu gak mau si Melisa menutup telponnya Jadi dia tetap harus ada di telpon sama si Carly Soalnya Carly tuh kayak merasa dia tuh lagi gak aman gitu Tapi karena sinyal Melisa tuh gak bagus Dia tuh terputus tuh sama Carly Dan akhirnya beberapa kali Melisa telfon Baru nyambung lagi sama si Carly Goose ini Nah tapi pas Melisa tuh nyampe di Taman Highland itu Yang udah Carly bilang kalau misalnya dia ada di situ Si Carly tuh gak ada Terus si Melisa telfon lagi Si Carly tuh kemana Ternyata Carly itu dia bilang Dia udah kabur dari situ Katanya tuh dia lagi kabur Dan sekarang dia berada di Dickson Street Terus akhirnya Melisa mengunjungi tempat itu Dan akhirnya untungnya tuh dia menemukan Carly Goose Tetapi saat dia melihat Carly Goose Dia tuh merasa Kayaknya Carly Goose tuh lagi ada di bawah pengaruh obat deh Kayaknya dia kayak fly kayak gitu Kayak mabuk gitu Sejak saat itu Melisa ngeliat Carly keliatan aneh Pupil matanya membesar Dan akhirnya Carly bilang Dia itu baru saja menghisap marihuana Yang diberikan Donald pacarnya itu Terus yaudah Melisa mikir Dia tuh udah yaudah santai aja Yang penting Carly tuh ada sama dia sekarang Jadi dia yaudah ngendarain mobil Sampai ke rumah Tapi saat di rumah Sekeri tuh gak terlalu kayak Enggeh gitu Karena Sekeri tuh kayak abis minum banyak Jadi dia rada mabuk Terus Melisa kayak tau Kalau misalnya si Carly tuh lagi kayak gusar Atau lagi gak tenang Terus si Melisa itu bikinin salat untuk Carly Tapi tiba-tiba pas dibikinin salat untuk Carly Carly bilang Letus itu adalah letus setan Si Melisa bilang Maksud kamu tuh apa? Aku tuh bikinin salat ini buat kamu Tapi itu kayaknya memang si Carly itu dalam keadaan Dia itu gak sadar Dia itu nge-fly karena efek marihuana itu Terus tiba-tiba si Carly bilang Saya takut Saya memiliki perasaan tuh gak enak Terus anehnya si Carly bilang Jangan bunuh saya Jangan bunuh saya Terus Melisa bilang Aku gak akan membunuh kamu Terus Carly bilang Aku tuh merasa punya pikiran-pikiran jahat Pikiran-pikiran setan yang mempengaruhi otak aku Terus Melisa karena mulai takut Dia langsung ngerekam pembicaraan dia sama Carly Diam-diam Dia kayak pake video record Tapi dia masukin ke kantongnya Jadi yang terekam tuh hanya suara aja Nah si Melisa bilang Kalau misalkan dia itu kasihan banget sama Carly Guse Dia itu takut terjadi apa-apa dengan Carly Guse ini Terus akhirnya dia nemenin Carly Guse tidur di kamarnya Lalu setelah itu jam 5 lewat 45 pagi Melisa tuh bangun Terus dia masih ngeliatin si Carly Tapi Carly tuh gak tidur Jadi matanya tuh kayak matanya kebuka aja Tapi yaudahlah si Melisa ya tenang-tenang aja Karena Carlynya masih sama dia Carlynya masih baik-baik aja Jadi semuanya masih terkontrol Walau dia gak tidur Lalu tiba-tiba Melisa bangun lagi pada 7.15 sampai 7.30 gitu Terus tiba-tiba Melisa ngeliat Carly tuh udah gak ada di sebelahnya Jadi Carly tiba-tiba hilang Terus dia liat kebawah Pintu yang buat keluar itu kebuka Jadi otomatis seakan-akan tuh Carly kayak keluar ke rumah Kayak kabur dari rumah hilang begitu aja Nah terus Melisa langsung manik Dan dia langsung bilang ke suaminya Suaminya yang kemarin itu lagi mabuk malem-malem Jadi dia kayak gak tau apa-apa Dia bilang kalau misalnya Carly udah hilang Tapi yang anehnya Handphone dari Carly Guse itu Masih ada di samping meja Karena kalau menurut aku Seorang remaja yang kabur dari rumah Dia itu pasti bawa handphone ya Karena menurut aku seorang remaja itu Sangat mementingkan handphone ya Gak mungkin dia kabur dia gak bawa apa-apa Kecuali menurut aku dia diculik Atau dia masih mabuk gitu Lalu Syek dan Melisa langsung tanya-tanya tetangga Apakah kalian ngeliat Carly Guse? Apakah kalian liat anak aku? Anak aku tuh ada dimana? Nah ternyata banyak saksi mata Yang melihat Carly Guse pada saat itu Nah tetangganya Kenneth Dutton Yang berusia 49 tahun Dia bilang dia tuh kenal sama si Carly Dan dia liat si Carly Dia bilang jam 6 lewat 30 pagi Carly tuh jalan-jalan megang kertas di tangannya Dan ada juga tetangganya yang bernama Richard Eddy Dia juga bilang kalau dia liat tuh Ada anak kurus dengan rambut panjang Sambil liat langit-langit Ada yang bilang juga jam 7.30 pagi Dia liat Carly tuh lagi mau nyebrang pagar Di jalan tol deket rumah mereka Yang bernama Highway 6 Tapi sambil tetap megang kertas putih gitu Jadi banyak saksi-saksi mata yang liat Carly tuh Lagi kayak gitu Ngapain dia pegang kertas putih sambil liat langit? Kayak ada yang aneh dong? Nah langsunglah saya keri telfon ke ibu kanung Dari Carly Guse yang bernama Linse ini Dia bilangnya dengan santainya kayak Carly Guse sudah pergi gitu Ya Linse panik dong Anaknya masa Hah sudah pergi? Kamu ngapain? Apa yang terjadi dengan Carly Guse? Kenapa dia bisa pergi? Nah terus si kisah keri bilang Aku gak tau apa-apa Pokoknya Carly tuh udah pergi gitu Terus ibunya yang panik banget Linse yang dia tuh dari Nevada Dia langsung dateng ke California Untuk melihat gimana keadaan dari Carly ini Dan akhirnya masalah ini Sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Jadi pihak kepolisian nanya nih ke beberapa orang Gimana melihat Carly Guse Saksi-saksi yang melihat Carly Guse Dan juga pihak kepolisian ini Nanyain ke Melisa tentang Carly Guse Dia nanya terakhir si Carly tuh pake baju apa Dan Melisa tuh bilang Kalo Carly tuh pake kaos putih Dan carna skinny jeans Tapi semua saksi mata tuh bilang Kalo melihat Carly terakhir tuh dia pake Sweatpants abu Terus t-shirt putih Dan sepatu fans Disini pihak kepolisian tuh mulai curiga Kenapa harus Melisa tuh berbohong Hal-hal sekecil itu Karena menurut mereka sweatpants abu dan jeans itu Sesuatu yang berbeda banget Dan buat apa dia berbohong Hal-hal seperti itu Kalo misalkan dia lupa Dia akan bilang aja Kalo dia lupa Itu masih lebih wajar Daripada dia ngomong dengan yakin Dia pake baju ini Tapi ternyata saksi mata bilang Dia gak pake baju itu Terus pihak kepolisian Mau menyelidiki kamar Carly Guse Karena dia mau liat Baju apa yang sebenernya dipake Carly ini Gitu kan Tapi si Melisa bilang Ini tuh gak masuk akal Karena aku aja gak tau Apa aja di dalam lemarinya si Carly Carly aja tuh bisa punya banyak barang Bisa aja kan Dia juga dateng dari keluarga yang berada Jadi bisa aja jeans Dia punya banyak Sweatpants bisa punya banyak Jadi menurut Melisa tuh gak masuk akal Tapi kalo aku jadi Melisa Yaudah lah aku kasih aja Masuk ke dalam rumahnya Dia cek apa aja Karena kan itu untuk kebaikan Melisa juga dong Kalo Carly ketemu Tapi si Melisa ini malah kayak gak suka gitu Kayak gak suka kalo misalkan Polisi itu ngecek-ngecek rumahnya dia Padahal kalo misalkan polisi bisa ngecek semuanya Dan akhirnya menemukan Carly Guse Harusnya dia akan seneng dong Dan yang lebih anehnya Terus pacarnya Carly tuh dateng ke rumahnya Setelah mengetahui Carly Guse tuh hilang Nah si Donald itu nanya ke Melisa Kemana Carly? Kemana Carly? Tau gak? Melisa tuh bilang apa Kamu doain aja ya Carly Kayak kesannya tuh Kayak Carly tuh udah gak ada gitu Dan akhirnya mereka itu diundang ke Dr. Phil Dr. Phil tuh adalah sebuah acara televisi Yang dibawa oleh Dr. Phil sendiri Jadi Dr. Phil itu kayak seorang psikolog Pembicara gitu Yang dimana acara itu kayak untuk membantu orang Menyelesaikan kasus-kasus yang ada Pokoknya acara ini tuh yang biasa ngomongin Masalah psikologi Terus masalah-masalah mental health issue Dan berbagai macam masalah lainnya Jadi dimana Dr. Phil ini berusaha Membantu keluarga ini Untuk memecahkan kasus dari Carly Guse Nah Dr. Phil tuh udah tau kronologinya Terus Dr. Phil bilang Kalau misalkan Melisa kan pernah Ngerekam si Carly Guse Setelah saat dia itu lagi nge-fly gitu kan Nah si Dr. Phil itu Minta ke Melisa dan Sekeri Untuk memberikan rekaman tersebut Tapi yang anehnya Kenapa Melisa dan Sekeri itu Menolak untuk memberikan rekaman itu Karena saat itu Melisa bilang Kalau misalnya rekaman itu tuh Gak bisa membuktikan apa-apa Itu gak ada hubungannya dengan kasus ini Rekaman itu hanya rekaman biasa Yang gak penting Tapi menurut aku Si Melisa sama Sekeri ini Kayak gak berusaha Untuk ingin menyelesaikan Kasus mengenai Carly Guse ini Dia itu selalu kayak nutup-nutupin Apa yang terjadi dengan Carly Guse Tetapi bener-bener Dr. Phil maksa Kalau misalkan dia pengen denger rekamannya Karena dia itu Ahli dalam bidang psikologi Kalau dia denger rekaman itu Dia tuh bisa tau Apakah si Carly Guse saat itu Lagi dibawa pengaruh obat-obatan Atau enggak Dan obat-obatan apa yang dia pakai gitu Nah akhirnya Melisa dan Sekeri itu Kasih rekamannya ke Dr. Phil Dan ternyata Dr. Phil setelah mendengar itu Dr. Phil bilang Kalau bener dia itu dalam pengaruh obat-obatan Dan dia itu menggunakan obat-obatan Jenis LSD Yang merupakan obat terlarang Yang bisa memicu adanya halusinasi Kepada Carly Nah tapi di rekamannya itu tuh Ada yang aneh Karena Carly Guse itu ngomong ke Melisa Dia ngomong Kalau aku akan meninggal Dan aku merasa aku ingin meninggal Apakah kamu akan telpon 911 buat aku Dan Melisa jawab Iya Dia akan menelpon 911 buat si Carly Guse Tapi kenapa Carly Guse itu bener-bener berpikir Dia itu akan meninggal Dia itu akan kenapa-napa Apakah obatnya bener-bener Bikin dia separanoid itu gitu Tapi juga ada rekaman yang mencurigakan Di balik ini Karena di rekaman itu Ada Carly Guse itu manggil si Melisa Mam, mam, mam Kayak ibu, ibu, ibu Kayak gitu Tapi tau gak Si Melisa tuh bilang apa Enggak bodoh Aku bukan ibu kamu Dia gak mengakui Carly Guse selama ini Tinggal sama dia Sebagai anaknya dia gitu Jadi dia bener-bener Yaudah Kayak kamu tuh anak tiri aku aja gitu Jadi jangan panggil aku ibu kamu gitu Nah terus Lindsay ini Yang merupakan ibu Carly Dia itu lebih nyalahin Melisa Karena dia itu curiga banget sama Melisa Dia bilang Kenapa Melisa gak menghubungi 911 Padahal Carly minta tolong ke Melisa Apalagi Lindsay itu bilang Sebenernya kayaknya Carly udah meninggal Sejak si Melisa itu bangun daya tidurnya Kan Melisa ngeliat tuh Si Carly tuh matanya kayak melek gitu Dimana saat itu Carly sudah meninggal Dan Carly overdosis narkoba Nah Lindsay bilang Melisa bangunin sek Dan mereka akhirnya takut Dan ngumpetin badan Carly Jadi gak ketahuan sampai sekarang Bahkan beberapa orang juga ada yang curiga dengan Melisa Kalau Melisa itu sebenernya orang yang keluar-keluar jam 6 Yang dilihat oleh saksi-saksi mata Itu adalah Melisa Yang pura-pura menjadi Carly Padahal dia itu bukan Carly Dan Carly sudah disembunyikan mayatnya Oleh Melisa dan Zachary Karena kelihatannya tuh kayak Melisa tuh mencurigakan gitu Karena pihak kepolisian Sheriff Ingrid Brown Dia juga bilang Kalau teori pasti mengenai keadaan Carly Sampai sekarang tuh masih banyak kemungkinan Dan gak ada yang pasti Dan juga teori-teori lain yang memungkinkan Mengenai kasus ini Yang pertama adalah Carly Gusey itu mengalami overdosis Dan akhirnya Melisa dan Zachary Ngumpetin badan dari Carly Gusey Yang kedua Kalau beneran dia kayak kabur Dia keluar dari rumah Kan dimana juga dibilang Kalau misalnya dia itu nerobos pager Yang ada di jalan tol Highway 6 itu Mungkin gak sih Kayak Carly Gusey kan cantik banget Terus ada penculik melihat dia Lagi kayak nerobos kayak gitu Langsung menyekap Carly Gusey Kalau kemungkinannya adalah dia diculik Nah ada yang mengaitkan bahwa Dia itu adalah Kate Yap Apakah Kate Yap itu adalah Carly Gusey Semuanya masih belum diketahui Dan juga aku mau update tentang Youtuber Joy Mac 420 Yang dia mengaku bahwa Dia telah menemukan Carly Gusey Banyak komen di dalam videonya dia Yang bilang kalau polisi sudah Mengkonfirmasi Bahwa orang yang dia temukan itu Bukan Carly Gusey Jadi sampai sekarang Kasus dari Carly Gusey Kasus dari Kate Yap Belum bisa dipecahkan So sekian dulu dari aku Kasus mengenai Carly Gusey Kalau kalian tertarik dengan Kasus ini lebih lanjut Atau pengen aku mencari informasi Tentang apa Kalian komen di bawah ini Supaya nanti aku akan bikinin Buat kalian So terima kasih udah nonton video ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.